Sampai jumpa di video selanjutnya Tapi ini agak beda ya Ini Cijeruknya kayak di atas banget kayaknya ya Windy Oh itu Windy Oh my god aku terbang Jadi kita tuh emang ada di daerah salah satu bukit di daerah Cijeruk Caringin lagi guys Nah nama bukitnya apa ini Penasaran? Penasaran gak? Langsung aja deh yuk Ikutin kita terus Santam kun Nah ini jadi kita ada di ketinggian berapa ini ya Tapi liat Tuh di belakang kita men Ini kabut semua Dan ini oke bener panas Cuman angin yang dapet tuh dingin banget ini Berarti kan tinggi banget ini kita sekarang Oke guys Nah ini kita Ini salah satu Snack disini Ini otak-kotak harganya tadi berapa 15 ribuan ya ini ya Makan otak-kotak si ngapur Makan otak-kotak si ngapur Jadi emang disini lebih banyak bisa dijain snack ketimbang makanan utama Iya Tapi sih kalo diliat dari pangkilannya Ini sambalnya Terus rempahnya juga Iya sih Ini patut dicoba sih Kita penasaran nih Empuk cuy Halus Bukan halus kan tuh Empuk gitu loh dagingnya Iya teksturnya gampang banget Ancur Keren-keren Dan ini liat nasinya men Ben banget Kayaknya snack itu bisa buat jadi another lauk ya Iya Santapun Pegis banget Oh Ini rekomen buat kalian pencinta pedes Serius ini pedes Dan enak ya sambalnya Gua pikir sambalnya bakal yang kaya main-main aja Bagi aja ha Ya udah ulek pulang ini Gua kira sambalnya tuh yang bakal yang kaya Biasa aja ya Ulek cabai Bawang lah Ini ternyata ada Bener-bener niat ya Iya ini ada rasa Ini ada rasa apa sih berasa banget Ini bawangnya berasa banget Ini dia Tuh liat tuh cabainya Tuh liat-liat Nih ada bawang ya Ini cabainya Ini berasa banget semua Dan garamnya juga pas ya Ngepas Bukan garam yang asal-asal Manisih juga Sama gorengan ayamnya Gua suka ayam gorengnya Iya goreng ayamnya tuh Lihat tekstur ya Beneran lembut banget Gorengnya juga gak yang gue sobat Kayak golden bro Iya Santap cuy Ini guys Another bukti Proof Kalo ini dimasaknya Emang bener-bener kayak Bagus banget Tuh Tuh Jadi emang Jadi emang kualitasnya tuh bagus sih Dari segi makanannya juga Iya Pantesan ya tadi kita disuruh agak nunggu Sambelnya belum jadi Ternyata sambelnya seenak sini Ya pemikiran gue juga sambel gepe Kan cuma kayak gitu Sambel bawangnya yaudah Ternyata dia buat dengas penuh hati ibunya Sambel bawangnya tapi emang beda sih He 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 Jadi tempat ini juga baru buka Beberapa bulan ya Desember gak sih He 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 Ya, kurang lebih Desember Jadi selain disini dia ada dua cabang, di sentul juga ada Namanya kalau ngga setelah manfaatan hambalang Tapi ini rasanya worth it para sih Untuk harga segini, view nya begini Apa worth class view? Worth class view lah ini Inek ya Dia manisnya ada dari Bombay Bombay kan caramelize Caramelize Iya bombay Tapi jujur kalo bisa nambah sambelnya gue pengen nambah Ini sambelnya parah Tacikannya enak banget Entep kuih Tapi kalian ngomong bombay tuh sebelah mana ya? Gue kayak ga merasa Bombay banyak banget tuh Gue ga dapet Makanya kayak gue bingung Mana bombaynya Jadi cabe ya? Enggak Woh lu cabe? Bukan 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 Aduh, parah sih. Lu sedih banget ini. Ini rekomend banget. Ini bisa jadi buat rekomendasi liburan hemat ya? Iya, iya. Itu gua setuju sih. Tapi bensinnya ga hemat. Tapi bensinnya ga hemat. Jadi ini hemat ala-ala. Hemat ala-ala. Tapi juga minumannya emang di sini. Apa ya? Coffee-nya belum ini ya? Jadi emang minumannya tuh masih minuman saset. Ada kopi lainnya. Racikan gitu ya? Hmm, kopi racikan. Cuma kita ga minum kopi dulu sih. Ini kita minumnya di temennya apa? Keren! Kita tarik saset ya? Oh iya, sama di sini protokol kesehatannya. Iya, protokol kesehatannya juga bagus sih. Iya, kalo ngerokok pakai maskor. Ada polisi ciliknya. Keren juga bagus sih. Ada catol pepet cilik ya? Iya. Dan emang rekomen banget buat keluarga. Ini kau ke sini. Tapi bagus sih tuh anak kecil. Iya. Setelah anak kecil aja ada edukasi tentang covidnya. Iya. Berani-berani menegur. Untuk hal yang buruk keren. Iya, semua yang ditegur bener-bener orang-orang dewasa. Kayaknya lagi ngobrol gitu. Hah. Wuh, nama-nama pedes juga ya. Kok gua ga merasa pedes-pedes banget ya? Iya pedes tapi kayak masih oper tuh bagus. Ini ga ada cabai gue tuh. Iya lu kan emang raja. Ini aja. Lu kayaknya harus koleks sama salah satu youtuber terkenal itu. Siapa? Kimi Himi? Mau gue? Tuh liat kakuan enaknya om. Nah ini dia. Tuh ada bawang bomba ya. Ini yang bikin manis. Karena caramelized gitu ya. Jadi itu yang bikin manis. Gua kirain ada omat loh tadi. Ternyata engga? Oh ini berasanya ini deh. Santap bui. Hmm. Selesai sudah. Santap jumpa nih guys. Jadi ini tuh emang tempat cocok banget buat ini ya. Keluarga bawa anak gitu-gitu ga sih guys? Cocok-cocok. Jadi menurut kalian gimana nih? Worth it ga nih? Menurut gua sih worth it banget. Gua worth it. Harga dan rasa ya. Oh iya. Harga, rasa, view, ambil saya. Ayo. Berapa guys? Jadi tadi nasi ayam geprek itu harganya 18 ribu saja. 18 ribu. Lo dapet nasi, dapet ayam. Oke sih ayamnya. Sambelnya enak banget. Ukurannya emang ga terlalu besar. Cuma rasanya oke. Gua suka sih sambelnya. Gua nanti kali mungkin minta sambelnya sendiri kali ya. Iya. Soalnya enak sih. Nah terus juga minumannya tadi rata-rata ya. 5 ribuan. 5 ribuan. Ya 5 ribuan. Masih sama harga minuman itu kayak minuman di luar aja. Sadar banget. Starling-tarling sama persis harganya. Tapi inget kalo Katar de Japah. Ya dapet world class too. Nah. Ingat itu guys. So kalo kalian pingin kesini dan kepo sama IGnya. Kalian bisa cek di sini guys. So jadi ini cocok banget. Pokoknya rekomen banget buat weekend kalian. So sekian dulu. Santap Jumat kali ini. Sampai jumpa di santap berikutnya guys. Bye. Happy weekend. Wih, enak banget sumpah. Wuuu. Jumat. Jogin. Jumat. 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 Jumatas. Jumat. Jumat.